Ditemui seusai menghadiri Rapimnas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, calon wakil Presiden Sandaga Uno, beberkan alasan pemindahan markas utama Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke Jawa Tengah. Pemindahan yang berlangsung pada Januari mendatang ini dilakukan untuk merebut suara karena pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo alami kekalahan telak di Jateng. Agar menang di pemilu 2019 esok, mantan Wakil Gubernur Jakarta tersebut juga ungkapkan akan meniru strategi perang Jenderal Sudirman. Namun dirinya enggan mengungkap kota dan kabupaten mana saja yang akan menjadi basis markas baru timnya ini. Memudahkan mobilisasi saya di Jawa Tengah. Kebetulan juga ini Pak, Keri saat mengerti kondisi Jawa Tengah sendiri. Banyak sekali wilayah pedesaan yang mesti kita sambangi. Karena Jawa Tengah yang paling memerlukan setuhan dan banyak sekali animo dari relawar di sana menginginkan saya untuk banyak menghabiskan waktu ke wilayah pedesaan.